Intro Halo Sobat Berenli, pada materi kali ini kita akan belajar tentang perhitungan kimia. Diketahui, 6,4 gram natrium klorida mengandung 3,88 gram klorin. Ditanya, tentukan bahwa data tersebut sesuai dengan hukum PROS. Sebelum menentukan jawaban yang tepat, terlebih dahulu mari kita mengingat kembali tentang hukum PROS. Mendengar kata hukum PROS, tentu Sobat Berenli sudah tidak asing lagi. Hukum PROS berbunyi, Perbandingan masa unsur-unsur dalam senyawa, yakni tetap. Itulah bunyi dari hukum PROS. Sekarang, kita hitung terlebih dahulu perbandingan masa NA banding dengan masa CL pada NACL. Masa NA yaitu mol NA dikalikan dengan ARNA banding mol dikalikan dengan ARCL. Molnya yaitu mol CL. Kita anggap molnya, mol NA kita anggap 1 dikalikan ARNA yaitu 23 banding mol CL kita anggap 1 dikalikan ARCL yaitu 35,5. Perbandingannya yaitu 23 banding 35,5. Itulah perbandingan masanya. Sekarang, kita akan menghitung CL dalam 6,4 gram NACL. Maka, masa CL sama dengan masa CL perbandingannya yaitu 35,5 per perbandingan totalnya 23 ditambah 35,5 dikalikan dengan masa NACL yaitu 6,4 gram. Hasilnya adalah 3,88 gram. Ternyata hasilnya sesuai dengan soal. Oleh karena itu, memenuhi hukum PROS. Jadi, kesimpulannya 6,4 gram natrium klorida mengandung 3,88 gram klorin. Memenuhi hukum PROS. Saya harap penjelasan saya telah membantu Anda memahami soal tersebut dengan baik. Selamat belajar, Sobat Brandly. Salam Edukasi.